Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama Papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke pagi nih Kita mau setel untuk Klep pada mesin PAD56 atau Pajero Sport Ataupun Pestrada Triton ya Kita lanjut untuk penyetelan pada klepnya Nah untuk topnya disini Berada top 1 teman-teman ya Jadi untuk coak ini berada di atas Bertemu dengan ini Ini tandanya top 1 Oke kita lanjut kita cek Untuk bagian klep yang renggang Untuk klep yang renggang Teman-teman ini biasanya di bagian Satu in, satu ek ya Oke satu in, satu ek Kemudian dua in Dua in, tiga ek Nah ini klepnya dua-dua ya Jadi kita hitung satu aja nih Jangan bingung ya Jadi disini satu silinder Menggunakan empat klep Oke kita lanjut untuk bagian in Nah di bagian in teman-teman Kita menggunakan untuk Setelah standar ya Saat dingin Ini untuk Pajero Sport dan Pajero Sport Dan Pajero Sport dan Pajero Triton Ini menggunakan Untuk bagian in 0,8 mm Dan untuk bagian X 0,12 mm Jadi kita bulatkan menjadi 10 mm 0,10 mm Ya untuk bagian in Dan eknya 0,15 mm Oke Untuk alatnya Seperti ini ya Menggunakan Long shock 14 Kemudian yang atasnya ini Ada Khusus untuk Kunci Jadi teman-teman bisa bikin sendiri Dari long Long 14 ya Kemudian dibikin untuk Dudukan kuncinya di bagian atasnya Supaya enak untuk penyetelannya Oke Ini penyetelan paling enak teman-teman ya Tidak ribet Tidak panas Pada saat disetel Pada saat bongkar mesin ya Kalau Pas lagi Mesin panas ya Lumayan juga ini penyetelannya Oke Usahakan agak sedikit kencang ya Apabila tidak kencang Nanti kejadiannya Seperti video papi yang sebelumnya Untuk bagian murnya Bisa lepas sendiri ya Oke Untuk bagian E Kita setel Menggunakan 0,15 mm Jadi penyetelan 0,10 dan 0,15 mm ini teman-teman Untuk menjaga suara Mobil Pajiro Sport atau Triton ya Tetap halus dan bertenaga Oke Kita lanjut setel Menggunakan 0,15 mm Sini kita harus menggunakan kunci khusus ya Apabila Tidak menggunakan Long shock 14 ini Agak susah Buat ngencengin Dan nahan Pada murnya Karena dia berada di dalam Oke kita lanjut Untuk penyetelan pada 2 in Berada di dalam Jadi untuk penyetelan Klep ini teman-teman Di papi gembar ada rumusnya ya Jadi teman-teman bisa lihat di videonya Untuk penyetelan rumus pada Penyetelan klep ya Penyetelan klep menggunakan rumus Nah disitu ada videonya berkembar Apabila teman-teman belum mengerti Untuk langkah Atau pencarian pada klep Mana saja kah yang disetel Oke kita lanjut Kita lanjut untuk penyetelan pada Untuk silinder nomor 3 Pada klep Eggnya Oke disini Ini di bagian okan as sudah tertulis ya Teman-teman ya Ini ada in Kemudian yang ini ada egg ya Jadi Tidak bisa tertukar ya Oke untuk yang berpengalaman Ini bisa sekali atau dua kali setel Ini langsung jadi ya Jadi kalau teman-teman belum berpengalaman Biasanya agak susah ya Menggunakan alatnya ini ya Ini penyetelan klep yang Paling mudah teman-teman Karena mesinnya berada di bawah ya Apabila di mobil Ini agak sedikit sulit Untuk bagiannya Karena ada injektor Kemudian ada Apa Penutup kap mesin Oke untuk penyetelan top satunya Sudah selesai Oke sudah aman Kemudian kita putar untuk Crank case nya ya Crank case nya Kita putar Menuju top 4 Oke kita putar Menuju top 4 Oke untuk tempat teman-teman Untuk bagian titiknya Harus kembali lagi Di titik semula ya Jadi untuk titik yang Atau mark yang bagian atas ini Ini berada di bawah lurus Untuk titik sebelumnya Oke kita lanjut Kita setel untuk bagian Top 4 nya Untuk top 4 nya Biasa teman-teman ya Jadi untuk silinder nomor 4 Itu yang in dan egg Kita setel Kemudian yang 3 in dan yang 2 egg 2 egg 3 in 4 kita setel semua Oke seperti biasa Kita menggunakan yang in 0,10 Dan egg Menggunakan 0,15 Suaranya tetap halus Larinya tetap kencang teman-teman ya Ini penyetelan yang paling enak Teman-teman Ini penyetelannya Tidak sampai Tidak sampai setengah jam ya Sudah tersetel semua Oke disini Papi mau jelaskan sedikit ya Untuk penyetelan klep Jadi apabila teman-teman Tidak menggunakan Alat seperti ini Untuk pengencangan bot 12 Biasanya kalau sudah Ngancing dengan ininya Teman-teman Dengan adjustnya Itu sedikit susah ya Kadang-kadang Agak diputar Ikut muter gitu Jadi ukurannya sudah pas Kita putar Malah berubah Oke untuk bagian 4 in 4 eggnya Kita setel ya Oke Aman Jadi kita lanjut Yang bagian In 3 in ya In silinder nomor 3 Jadi disini Satu Satu jalur in Menggunakan Dua klep Seperti itu teman-teman ya Satu jalur in Oke, untuk terakhir Kita setel untuk di bagian 2x Untuk yang terakhir Teman-teman, kita setel untuk Yang klep 2x Biasa kita menggunakan Untuk setelan 0,15 Untuk setelannya Versinya banyak Ada yang menggunakan 0,20 dan 0,25 Segala macam Tapi untuk kehalusan dari mesinnya Kita gunakan 0,10 dan 15 Menggunakan standarnya Untuk larinya Jangan ditanya ya teman-teman Untuk khusus pajero dan triton ini Kalau sudah half power Ini larinya sangat enak Suaranya sangat halus Pokoknya mantap ya teman-teman Disini sudah beres semua teman-teman Jadi teman-teman yang baru hadir Dan baru nyimak video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like Mudah-mudahan info dan ilmu Yang papi kembar bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke, langkah terakhir Kita cek semua untuk bagian Baut atau mur 12 nya ya Supaya meyakinkan Kita cek semuanya Untuk mur pada ajasnya semua Oke Disinilah caranya ya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan yang membutuhkan Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bosku Semangat siang Semangat pagi Semangat siang Sub indo by broth3rmax